Hai balik lagi di channel YouTube aku di video yang kedua setelah sekian sama Pako satu setengah tahun ya dimana video yang pertama itu membahas tentang BPJS keteragia kerjaan karena sekarang juga kerjanya belum terlalu padat jadi aku menguangkan waktu membuat video lah ya video rintangan yang berat untuk kalian-kalian yang punya pasang seorang pelaut jadi saksikan terus channel YouTube aku Cikidot Oke rintangan yang pertama kalian pasti udah nggak asing dong sama pertanyaan-pertanyaannya sering banget dilontarin sama temen sahabat tetangga ke temen-temen di sekitar deh orang mana sekitar tentang pertanyaan kok mau sih sama seorang pelayaran kok mau sih sama orang pelaut Kenapa gitu loh emang nggak takut nggak sering dicat emang nggak sung kalau misalkan malam minggu nggak keluar kayak banyak lah pertanyaan-pertanyaan negatif yang sering yang ngasih ngelontarin mungkin beberapa dari kalian mungkin ada pertanyaan lebih ekstrim kali ya kadang pun tuh bikin hati tuh merasa ya dih kok pertanyaan gitu banget sih tanpa disengahnya tuh sebenarnya mereka udah menyakiti hati cuman ya udah lah ya jadi waktu awal-awal jujur susah awal-awal tapi mungkin pake lama-pake lama karena mungkin udah terbiasa jadilah apalangku tuh rasanya kayak eh ya udah lah ya jadi jawabannya cuma jawaban yang senyum terus penjelasannya juga penjelasan singkat kayak misalkan contoh ada pertanyaan kok mau sih sama orang pelayaran jawabannya cuma yang ya gimana emang yang ditandikan Tuhan sama orang pelautin gimana dong emang jodoh nyaman dia terus aku gimana yang sambil senyum tapi nggak yang sambil logas gitu ya udah mereka cuman sekedar pertanyaan-pertanyaan gitu dan tidak meluncurkan pertanyaan yang lain-lain ya gitu cukup jawaban yang singkat dan pakai senyuman aja jadi nggak usah pakai nyebar jadi mereka nggak menyebar pertanyaan gimana-mana gitu sih rintangan yang kedua berat apa nggak sih punya pasangan serang paut jujur waktu pertama kali nih ya jujur banget nih waktu pertama kali itu perasaannya berat mungkin kalian yang punya pasangan serang paut pasti berat nah gimana sih cara atas ini ya balik lagi diri sendiri semua itu tergantung diri sendiri ya dan puji Tuhannya mungkin juga karena faktor terbiasa jadi itu makin lama tuh makin lama makin berproses dan aku pun juga belajar untuk bisa menghargai pekerjaannya dia jadi makin lama tuh makin Allah ya udah mau mau lagi gitu terus mencoba untuk konsekuensi waktu di awal gitu waktu di awal waktu aku tahu bakal ngejalanin berhubungan sama seorang pelaut tuh aku pasti udah mikirin kalau aku beneran jadian sama ada orang aduh pasti berarti jarang keluar nggak ketemuan chattingan juga jarang tapi ya sampai sekarang aku bisa ngelewatinnya udah tiga tahun mau jalan empat tahun berarti kan tentunya aku kuat ngejalaninnya bersama seorang pelaut rintangan yang ketiga adalah memahami karakter susah ya memahami karakter karena waktu awal-awal waktu awal-awal ngejalaninnya tuh emang kita tuh udah hubungan jarang jauh bayar aja awal di awal aja udah ngerasain hubungan jarang jauh banget dia tuh susah banget cara dia tuh memahami karakternya tuh melalui dengan chattingan melalui aplikasi bayangin gak tuh aduh jadi gimana sih caranya aku memahami karakternya dia tuh dari dari apa gitu loh jadi cara memahami karakternya itu dari kesehariannya kita chattingan di aplikasi WhatsApp ya udah udah deh deh dari situ Mbak Min ya ya karena gimana ditinggal terus nggak pernah katanya juga mentok-mentok video call jadi ya makin lama makin lama sih karakternya terusansinya kalau misalkan dikata sering nangis atau nggak iya banget aku sering nangis itu ga apa gagah ada mandemkangan itu tadi sering nangis cuman aku nggak pernah bilang dan nggak pernah jujur juga ke orangnya karena takut takut dia jadi gak enak karena aku belum bisa mengerti dengan kondisi dan situasi pekerjaan dia yang sebenarnya gitu, jadi aku lebih mirip buat memendem kangen gitu sih bersyukurnya adalah di setiap waktu luangnya dia dia pasti menyempatkan diri untuk video call terus kadang juga video call bareng namanya juga jadi bertiga nih, aku dia sama namanya, jadi dia bersyukur sih aku masih diinget gitu berharapnya dia tidak video call dengan yang lain, tapi enggak lah dia bukan orang seperti itu oke, tau aja sih rintangan yang sering dihadapin buat yang punya pacar-pacar pelaut kalau mau tau kelanjutannya video tentang gimana sih rasanya punya pacar pelaut tunggu video ku yang selanjutnya ya oke, jangan lupa subscribe and like video aku ciao selamat menikmati selamat menikmati